Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu Mempersatukan Madura lewat sepak bola Jaya lah sepak bola Madura Terdekatan Madura TV, para pengendara yang melewati jalan Raya Sumana Pamekasan mengeluh Sebab kondisi jalan provinsi tersebut rusak dan banyak lubang yang digenangi air Kondisi ini membuat para pengendara harus ekstra hati-hati saat melewatinya Apalagi saat musim hujan, jalan rusak ini tentu semakin membahayakan Karena keberadaan lubang jalan ini digenangi air yang seringkali mengecoh para pengendara Ironisnya, belum ada upaya perbaikan meski kerusakan jalan sudah terjadi sejak lama Ditambah lagi saat malam hari, jalan provinsi ini makin lebih membahayakan Selain kondisi jalan rusak, sepanjang akses jalan ini tidak memiliki penerangan yang maksimal Salah seorang pengendara, Mahmud, menuturkan sudah dua kali dirinya kecelakaan Akibat kondisi jalan yang rusak ini Saya sebagai pengguna jalan di jalan nasional ini sangat kecewa kepada pemerintah Karena membiarkan jalan koros nasional dibiarkan rusak Ini ketika musim hujan seperti ini sangat membahayakan bagi pengendara Terus perang saja, saya hampir dua kali mau jatuh di lokasi ini Karena ketika malam hari, di sini tidak kelihatan lubang-lubang itu Sementara tidak ada lampu menerangan di sini, makanya sangat membahayakan Saya sebagai warga sangat kecewa terhadap kinerja pemerintah yang membiarkan jalan ini rusak seperti ini Sebagian pengendara maupun warga pun berinisiatif sendiri Yakni dengan memberikan tanda pada lubang jalan memakai dedaunan ala kadarnya Hal ini bertujuan agar para pengendara tidak jatuh terjerembab ke dalam lubang Dari Subhanap Nurhalis, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan